Selamat datang di kuliah online jaringan komponar. Kali ini kita lanjut ke topik selanjutnya. Dan kita masih bahas tentang routing protocol. Dan ini kita akan, sebelumnya kita sudah bahas tentang link state. Sekarang kita masuk ke distant vector. Jadi distant vector itu didasarkan dengan metode yang namanya Bellman-Vault Equation, dari persamaan Bellman. Dan ini salah satu bagian daripada dynamic programming. Jadi idenya adalah kita menghitung nilai paling rendah kos dari X sampai Y. Jadi kalau misalkan kita gambarkan simbol seperti ini, DXY. Artinya ini adalah harga kos paling rendah dari X ke Y. Dan bagaimana formulanya? Bisa kita lihat di gambar ini, di slide ini. Bahwa DXY ini adalah minimum dari masing-masing next poorhood. Jadi tetangganya. Jadi node ini kan terhubung dengan beberapa node yang lain ya. Nah ini paling dekat sama dia. Berapa kosnya ke masing-masing itu. Kemudian dari kosnya itu, dari tetangganya itu ke targetnya. Jadi ini kan tujuan utama kita mau ke Y. Berapa nilai targetnya itu minimal dari sini ya. Jadi misalkan ketemu A. A ke Y itu berapa? Nah itu dihitung total. Sampai sekian beberapa adaptarnya baru kita dapatkan berapa nilai minimum dari sananya ya. Jadi idenya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya satu network seperti ini. Dengan U, V, X, Y, W, Z itu seperti ini ya. Dan nilai ininya sudah kita bisa lihat beberapa nilai di sini. Maka kita bilang dari D ke Z itu kita akan punya pola seperti ini. Caranya dari C ke U, V, kemudian D, V ke Z, U, X ke D, X, Z, seterusnya. Kemudian kita hitung minimum adalah 4 ya. Jadi untuk mencapai U ini mau ke sini itu mau ke mana nih? Ke U, V atau langsung ke W. Nah itu kita hitung berapa nilainya kesananya. Nah itu yang kita hitung estimasi kos daripada si X ke Y menggunakan metode vektor tersebut ya. Jadi idenya adalah kalau misalkan satu node X ya dia akan tahu nilai kos dari masing-masing next board ya. Jadi tangan-tangan node-node yang terhubung sama dia itu kita bisa tahu nilainya di sana ya. Dan node X ini akan maintain nilainya di satu sistem. Mungkin dia masuk ke memory atau mungkin ke local storage. Pokoknya dia mempertahankan nilai-nilai daripada kos di tetangganya dia ya. Nah key ide daripada algoritmanya itu ya. Bahwa dari waktu-waktu masing-masing node akan melakukan perhitungan estimasi kos dari dia ke tetangga node yang terdekatnya. Nah sehingga ketika X ini mendapatkan nilai distance vector yang terbaru dari tetangganya maka dia langsung update. Update-nya seperti ini ya. Rumusnya dari masing-masing node akan diupdate dan akan dihitung kira-kira kosnya berapa nanti update-nya. Jadi secara iterasi terjadi secara asinkronus ya dimana dia akan nunggu masing-masing kos daripada masing-masing nilai daripada tetangganya. Kosnya berapa. Terus dilakukan kalkulit lagi dan dihitung yang paling dekat berapa nilainya kemudian dinotif ke tetangganya. Jadi setelah dia hitung dia akan memberikan konfirmasi ke tetangganya oh hitungan saya itu sekian ya. Maka disini kalau kita lihat terjadi distribusi information. Jadi distribusi data distribution di masing-masing node itu akan update sesuai dengan perubahan data dari distance vectornya. Nah kalau kita bisa ilustrasikan gambar seperti ini dan kita mempunyai node X, Y, dan Z. Dan kita bisa mapping sebagai table seperti ini. Maka masing-masing ini kita akan bisa tahu kos misalkan kita ambil dari sini. TXJ itu nilainya seperti ini ya. Kita bisa lihat Anda bisa perhatikan nilai persamanya seperti ini. Dan kita akan masukkan data nilai dari masing-masing ini sehingga kita akan dapat nilai 2. Dan ini juga sama akan dapat nilai 3. Nah dari situ kemudian kita hitung-hitung sehingga kita akan dapatkan kos yang paling minimum. Nah perubahan daripada nilai yang tadi itu update itu harus dilakukan kalkulasi lagi ya. Dan hasil daripada kalkulasi itu akan diupdate selain ini. Dan ini bisa dilakukan dengan cepat. Secara realnya itu akan dihitung secara cepat ya. Jadi misalkan ini T0 itu mungkin dia akan dapat ada perubahan data, detect. Kemudian dia akan menginformasikan ke node di cetangganya terdekatnya. Kemudian pada saat ini Z akan mendapatkan update data dari table sebelumnya. Dan dilakukan komputasi, update lagi, dan sebagainya ya. Terjadi prosesnya. Nah kadang-kadangnya ini jadi problem ketika perhitungan itu ketika dia update, tiba-tiba saya update, kemudian sebelahnya lagi update lagi, dan itu terjadi komputasi yang infinity. Nah ini jadi masalah, jadi nggak selesai hitungannya. Terus saja dihitung. Dan kalau misalkan terjadi poison, Nah ini salah satu problem ketika ada attack routing serangan di bagian routing seperti ini. Ada namanya reverse, di mana Z-nya itu dibalikin lagi dari asalnya. Sehingga proses ini akan menjadi infinity. Jadi komputasi yang tidak selesai. Dan efek apanya? Efeknya itu apa? Akan menjadi problem, sehingga si router itu akan menjadi jadi setelahnya down ya. Dan dia tidak bisa beroperasi karena mungkin kehabisan power atau mungkin terlalu sibuk, sehingga perhitungan yang lain yang masuk tidak akan bisa dilayani. Nah ini jadi masalah di sisi ini ya. Dan ya itu yang jadi masalah. Dan kita bandingkan bagaimana perbandingan dari link state yang sebelumnya. sama defektor ini. Maka kita bisa lihat dari komputasi, misal komputasinya, dengan 8 node, ya, e-link, maka kita dapatkan rata-rata seperti ini ya. Dan dari speed, maka si link state ini, lebih banyak, ini isolation ya, tadi ada perubahan, tapi ini, kalau di defektor itu mungkin problemnya ya, masalah infinity problemnya, bolak-balik dan hitungannya ya. dan kalau link state itu mungkin secara robustness ya, tadi kehandalannya itu, kadang jadi masalah dalam perhitungan link costnya, dan ini jadi masalah ya. Kalau misalkan di sisi def itu mungkin problemnya di pathnya, jadi ada path yang mungkin tiba-tiba putus dan sebagainya, ini yang jadi masalah di dalam vektor ini dibandingkan dengan link state sebelumnya ya. Jadi ini bisa lihat perbedaan-perbedaan daripada si akutma itu, dibandingkan antara misal complicity, convergence, dan robot mass ya. Ini yang rekan-rekan bisa tahu. Oke, mungkin itu saja untuk session ini.